Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-Commerce Industry Expo dan Indonesia E-Commerce Product Searching Exhibition atau CIAI EPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for the Promotion of the International Trade atau CCPIT ini berlangsung pada 9 September hingga 21 September 2024. Pameran e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemen Parakirap Vincentius Jimadu didampingi oleh Secretary of CPC Brands CCPIT Commercial Subconcil Rain Guying dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka tetapi jika bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara CIAI EPSI 2024 menyeroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada seribu lebih merek terkembuka yang memperkenalkan produk unggulannya baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu serotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CIAI EPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sasi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan loka karya interaktif, pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitran strategis yang saling menguntungkan. Didirikan tahun 2014 oleh Ibu Istania SE, OG Jewelery muncul sebagai respon terhadap tren batu permata pacita. Didorong oleh hasrat akan kualitas dan desain yang unik, OG Jewelery menghidupkan batu permata dengan keanggunan dan kehasilan yang menginspirasi kepositifan dan kepercayaan diri. Di OG Jewelery, setiap karya mewujudkan perpaduan tradisi, alam, dan semangat unik seni Indonesia, terinspirasi oleh landmark, flora, dan fauna negara ini, dan telah menciptakan koleksi yang berbicara kepada wanita di manapun. Dari kalung hingga cincin, karya dibuat dengan batu permata terbaik dari pacitan, dirancang untuk memberdekan wanita untuk menjadi unik menjadi positif. Untuk menjadi merek fashion terkemuka di Indonesia, menciptakan kegembiraan dan keindahan bagi wanita yang percaya pada kekuatan optimisme. Menghasilkan produk asli dan berkualitas tinggi dengan lainan yang tak tertandingi, membina profesionalisme dan loyalitas pelanggan. Mendorong pertumbuhan untuk meraih kesuksesan, dan menciptakan manfaat yang berarti bagi para pemangku kepentingan. Bertampak positif pada komunitas, karyawan, dan lingkungan melalui tanggung jawab sosial. Mari kita sempat bersama podcast berikut untuk lebih mengenal OJ Jewelry. Tim Eljon Media, laporkan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di podcast Eljon Media. Saya Angela Ceril Natania, Miss Chinese Indonesia Culture 2023. Di sini saya bersama Ibu Istiana. Boleh perkenalkan diri, Ibu? Halo, saya Istiana dari OJ Jewelry, Pacipet. Baik, di sini kita sudah dieksposi IE-IE FC 2024 ya, Bu. Betul. Nah, dan di sini kita sudah bersama produk yang Ibu hadirkan di pameran ini. Mungkin boleh dibantu jelaskan, Bu. Ini produk apa, Bu? Jadi kami, OJ Jewelry, membuat berbagai macam aneka seset batu. Kami berusaha mengangkat batuan khas lokal dari Pacitan, di mana Pacitan itu terkenal dengan batuan alami yang sangat cantik seperti ini. Kita hadirkan di sini, batu kristal druzini. Jadi batu kristal druzini unik banget, mbak. Karena cuma ada di Pacitan, Brazil aja. Dan selain itu juga batu ini memiliki kristal di bagian atasnya. Jadi dia kalau penacaya dia berkilauan. Dan ini terbentuknya ribuan sampai jutaan tahun, Kak Angel. Wah, berarti batu ini lama sekali ya buatannya, Bu? Iya, betul. Dan batu kristal ini, dia letaknya ada di dalam batu, Kak Angel. Jadi ketika batu ini dibelah, dalamnya ada kristalnya. Tetapi tidak semua batu itu ada kristalnya. Jadi makanya unik dan spesial banget. Wow, cantik banget ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Kalau keunggulan dari batunya ini bagaimana, Bu? Kalau di Pacitan itu banyak banget, Kak Angel. Jadisnya macam-macam ada batu kristal druzini, batu kasedon, kemudian juga ada batu jasper, fosil. Semuanya mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Karena kalau misalnya batu fosil, dia terbentuknya dari fosil kayu, fosil binatang, fosil tulang, atau kerah. Tetapi kalau misalnya batu kasedon, kenapa dia bisa ada kristalnya? Karena zaman dulu itu ada air menetas ke dalam batu, akhirnya mengering, kena panas bumi itu dia mengering, dan jadilah kristal. Oh, begitu, Tret. Makanya cantik banget ada kristalnya. Iya, kalau warnanya ini bagaimana, Bu? Kalau yang ini kita natural dari alam. Jadi dia makanya cantik banget ada layering-layeringnya, di mana dia degradasi dari satu warna ke warna lain. Kalau yang ini namanya batu yellow honey, yellow honey bruisee. Dan ini termasuk yang lamka juga. Wah, kalau ini gelang ya, Bu? Iya, ini gelang. Kalau yang ini kalung, bisa juga jadi bros. Kita ada cincin, anting, macam-macam asosial wanita. Kayak tusuk onde juga ada. Kalau kisaran harganya berapa, Bu? Kita kisaran harganya itu dari yang paling basic, yang paling simple itu Rp150.000 sampai kalau yang ini Rp5.000.000. Terima kasih, Kak. Wah, ini cantik sekali, Bu. Iya, terima kasih, Kak. Terus untuk target pasar yang ibu targetkan untuk produk dari batu yellow honey ini bagaimana, Bu? Kalau untuk target pasar kita macam-macam, Kak. Dari melewani usia 25 sampai usia 55 tahun. Biasanya bekerja sebagai profesional, dokter, dosen, macam-macam. Ibu makan juga, sosial kita juga. Yang dimana kesehariannya ini penerbangan unik, ibu. Ibu ingin catatan unik, gak berbeda. Value dirinya bisa kita tambahkan dengan memakai aksesoris buatan kita. Karena aksesoris buatan kita selain memakai aksesoris memakai batu asli, kita juga bikinnya handmade. Jadi benar-benar kita desain. Kita juga memakai bahan-bahan yang premium. Tembaganya itu kita pakai tembagi import yang khusus untuk perhiasan. Kita desain, kemudian kita bikin handmade. Dan kita beri pemanis kristal Swarovski juga. Dan batu-batuan lain. Jadi dia benar-benar limited and very exclusive. Serta desainnya authentic kita bikin sendiri. Kalau strategi untuk pemasaran produk ini, apalagi sampai masuk di pameran AI-AIFC ini bagaimana, Bu? Kalau strategi pemasaran, kita sih selama ini pakai social media kayak ideal. Jadi misalnya kayak Instagram, Facebook, terus TikTok gitu. Nah kalau juga kita, Alhamdulillah ya, mungkin ini rejeki kita. Kemudian kita juga mendapatkan tawaran dari Eljon Parai Pacitan, Parai Telundia. Jadi pihak hotel juga berusaha memberikan kesempatan kita untuk tampil di acaranya. Dan kami pikir ini adalah kesempatan bagus untuk mengenangkan perlu kami di event ini. Harapannya ya mungkin di acara ini kita tetap mau bayar gitu. Alhamdulillah kemarin ada yang bertundung gitu. Mungkin untuk inisiasi kita mau coba untuk kerjasama di kemarin hari gitu setelah event ini. Wah, puji Tuhan ya, Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana kalau harapan Ibu untuk produk Ibu dan juga untuk pameran CIA-AIFC ini, Bu, kedepannya? Kalau untuk produk kami, kami harap keunikan produk kami ini bisa mendapatkan pasar, dan juga mendapatkan kesempatan dan sambutan yang baik di event ini gitu. Karena kan ternyata juga ada juga, ternyata juga masyarakat China juga tertarik ya melihat atur search batu. Ternyata juga sepertinya masyarakat dari China juga kayaknya suka ya dengan batuan gitu. Ketika saya jelaskan juga keunikan batuan pacitan juga mereka exciting gitu. Ya harapannya nanti pas penutupan tamu-tamunya juga banyak yang membeli gitu. Kemarin baru melihat-lihat semoga nanti juga banyak yang membeli juga buat oleh-oleh. Karena memang kami selain dipakai untuk perimeternya juga cocok dijadikan cendera mata, Kak. Karena kemasan kami juga udah eksklusif gitu. Terus juga kan kalau aksesoris kan ringan ya, Kak, dibawanya. Juga untuk dibawa warnanya juga lebih muda. Dan ini ciri khas Nusantara banget ya, Bu? Betul. Ya, kita benar-benar memakai bahan lokal. Dan ini salah satu kita memperusaha mempertahankan kearifan lokal nih, Kak Anjil. Jadi pacitan itu termasuk dalam kegunungan Karsewu yang dia sudah diakui oleh UNESCO. Salah satu kearifan lokal yang harus kita pertahankan adalah kebudayaan mengolah batu pacitan menjadi pasesoris badu gitu. Jadi kita mempertahankan kearifan lokal, Kak. Wah, menginspirasi banget, Bu. Aduh, terima kasih, Kak. Semoga dengan ikut pameran ini semakin sukses lagi, Bu. Amin, amin. Terima kasih banyak kesempatannya untuk Yayasan Eljon. Baik, terima kasih, Bu Isti, atas waktunya, abis sharingnya. Nah, begitu sahabat Eljon, sharing dari Ibu Istiana. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Sampai jumpa, sahabat Eljon. See you.